Intro Oke halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Herman tentunya di konten oplosan-oplosan warna kendaraan Baik itu warna custom kendaraan ataupun warna-warna standar kendaraan Nah sebelumnya disini saya minta supportnya ke teman-teman semua Jangan lupa di like dan juga di subscribe Biar saya bersama lagi membuat video-video terbaru yang lainnya Oke langsung saja untuk tema kali ini Kita akan membuat warna custom kendaraan dari jenis pastel guys Nah seperti apa sini dan juga tentunya formula apa yang kita pakai Ini ya guys Nah kalau di base nya disini kita pakai Tiga warna saja ya teman-teman Untuk base pertama disini kita pakai warna putih Lebih tepatnya putih solid ya teman-teman Jadi untuk takarannya itu disini kita sesuaikan saja dengan Media yang akan kita aplikasikan teman-teman Oke disini saya tuangkan sebanyak 11 gram teman-teman 11 gram Lalu untuk base kedua disini kita tuangkan Lemon yellow Nah seperti ini teman-teman Lemon yellow Dan saya rasa namanya juga sama di base-base yang lain ya Lemon yellow Nah untuk lemon yellow nya disini kita tuangkan sebanyak Oke segitu Mungkin kalian sudah cukup ya teman-teman Yaitu 3 gram Coba Oke dan kita coba aduk Untuk sementara seperti ini hasilnya guys Selanjutnya di base ke 3 disini kita pakai green Atau hijau solid ya teman-teman Dan saya rasa namanya juga sama di base-base yang lain Jadi ini cuma hijau ya teman-teman Hijau standar Nah untuk warna hijaunya disini kita tuangkan Sedikit-sedikit saja Pokoknya sesuaikan dengan selera masing-masing saja guys Oke disini yang pertama saya tuangkan sebanyak 0,6 gram Nah seperti ini teman-teman hasilnya Masih terlalu muda ya Karakter warnanya belum terlalu pekat Jadi kita coba tambahkan kembali untuk lemon yellow nya Oke disini saya tambahkan lemon yellow lagi sebanyak 2 gram Nah seperti ini teman-teman Dan kayaknya sudah sesuai dengan yang Saya gendaki ya Seperti ini teman-teman Nah untuk base terakhir Karena disini kita Karakternya base pasta Jadi disini kita pakai blender ya teman-teman Oke base terakhir kita pakai blender Dan bindernya disini saya tuangkan sedikit saja Sekitaran Oke segitu sudah cukup 20 gram Oke teman-teman seperti ini Untuk lebih jelasnya kita coba langsung aplikasikan Oke guys Untuk thinner nya disini saya tuangkan thinner PU Dengan perbandingan 1 banding 1 Nah serangkan Bahkan untuk aplikasinya sendiri disini Saya tidak memakai dasar ya teman-teman Karena karakternya padat Namun bila teman-teman ingin memakai dasar Bisa langsung dari box Ataupun dasaran warna putih saja Di Jadi sekali lagi saya jelaskan kepada teman-teman Warnanya itu tergantung selera ya teman-teman Jika teman-teman ingin dominan kelihatan lebih hijau Silahkan dibanyakin hijaunya Tapi bila teman-teman ingin dominan ke kuning Silahkan dibanyakin lemon yellow nya Nah jadi disini saya sengaja tebalin ya teman-teman Biar karakternya kelihatan lebih padat itu Oke untuk clear nya disini saya pakai Clear dari Kronex Dengan tipe 1200S nya teman-teman Yaitu universal clear Jadi kemasannya seperti ini kemasan 4 liter Dan aktifatornya atau hardenernya disini Juga ada 3 macam ya teman-teman Yaitu 125S, 256S, dan AK261 Dan saya akan coba pakai yang ini saja teman-teman 125S Oke Oke ini dia hasilnya guys Oke ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati